Intro Subscribe, Like, Comment, and Share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara Kembali kita akan nguri-nguri budoyo Berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur nusantara Bersama saya Pak Dewas Wodok Di kesempatan kali ini kita akan berbagi 8 woton titisan darah biru Titisan para pengsawan Mereka yang memiliki woton-woton ini Biasanya memiliki ciri-ciri utama Rahayu ini Memiliki kewibawaan yang sangat besar Sehingga dihormati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya Ciri-cirinya yang lain Akan berkecukupan rezeki di dalam hidupnya Mereka tidak akan kesulitan mencari rezeki di dalam hidupnya Lalu woton-woton apa saja kah yang merupakan titisan darah biru dan bangsawan Yang pertama Minggu wagi Minggu wagi Dengan nektu berjumplah sembilan Meskipun nektunya terlihat kecil Tetapi memiliki kewibawaan yang besar Woton ini juga pandai merayu Pandai mempengaruhi orang lain Apa yang mereka katakan Dipercaya oleh orang lain Minggu wagi Juga sosok yang tekun dan bekerja keras Memiliki kemandirian Keberuntungannya di dalam rezeki Juga sangat baik Karena itulah Orang-orang Minggu wagi Merupakan salah satu Titisan darah biru Banyak dihormati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya Juga akan berkecukupan di dalam rezeki Di sepanjang hidupnya Lalu selanjutnya Woton yang kedua Seninpon Seninpon ini memiliki nektu sebelas Mereka yang terlahir di woton seninpon Memiliki tanggung jawab yang tinggi Baik di dalam pekerjaan Maupun di dalam kehidupannya sehari-hari Karena itu Tidak jarang mereka mendapatkan tanggung jawab yang besar Di dalam pekerjaan Dipercaya oleh orang-orang yang berada di atasnya Mereka juga memiliki kejujuran di dalam keuangan Karena sifat-sifat inilah Mereka otomatis bibawanya lebih besar Selain karena juga faktor alamiah Rezekinya juga cukup bagus Sehingga mereka juga tidak akan mengalami kesulitan di dalam rezeki Lalu selanjutnya Yang ketiga Woton Seninwagi Seninwagi nektunya di angka delapan Mereka yang terlahir di Seninwagi Memiliki attitude yang sangat baik Ketika berbicara Sumpan kepada orang lain Juga mengayomi Orang-orang yang berada di sekitarnya Ketika berkarir di suatu tempat Karirnya akan mudah sekali meningkat Wibawanya juga sangat besar Mereka dihormati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya Juga akan berkecukupan di dalam rezeki Selanjutnya yang keempat Woton Selasa Pahing Selasa Pahing ini Nektunya berada di angka 12 Mereka yang terlahir di Woton Selasa Pahing Woton ini juga merupakan salah satu Woton tipisan darah biru Orang-orangnya Suka membantu orang lain Memiliki jiwa sosial yang tinggi Tidak akan segan-segan memberikan bantuan Ketika melihat orang lain sedang mengalami kesusahan Orang-orang Selasa Pahing Berjiwa sosial yang tinggi Sering terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan Mereka juga orang-orang yang pandai bergaul Di dalam pergaulan juga disegani oleh teman-temannya Wibawanya sangat tinggi Sehingga di dalam lingkungan dimanapun dia berada Juga dihormati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya Karena keikhlasannya Selasa Pahing juga sering mendapatkan keberuntungan di dalam rezeki Karena itulah Selasa Pahing di dalam hidupnya akan berkecukupan di dalam rezeki Lalu selanjutnya Yang kelima Weton Rabupon Weton Rabupon ini memiliki neku di angka 14 Mereka yang terlahir di Weton Rabupon Adalah orang-orang yang ahli di dalam strategi Berjiwa pemimpin Memiliki bakat menjadi seorang pemimpin Ketika dia menjadi seorang pemimpin Akan menjadi sosok pemimpin yang lemah lembut Tetapi memiliki ketegasan Mereka adalah orang-orang yang bisa mengayomi orang-orang yang berada di sekitarnya Ketika mengambil keputusan Akan sangat dipertimbangkan Akibatnya, dampaknya, baik buruknya Rezekinya juga sangat bagus Karena itulah di dalam hidupnya Rabupon Selain dihormati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya Karena dia memang titisan darah biru Rezekinya di dalam hidup juga akan berkecukupan Lalu selanjutnya Yang ke enam Kamis Legi Kamis Legi ini Merupakan perlambang sosok pinandito Seorang pendeta yang pandai Menyelesaikan segala masalah Orang-orang Kamis Legi Sangat dihormati oleh Mereka yang berada di sekitarnya Karena ketika ada masalah apapun Dia adalah sosok yang bisa memberikan solusi Mereka tidak terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat keduniawian Tetapi karena hal inilah Maka rezekinya justru malah sangat lancar Mereka tidak akan segan-segan mengeluarkan harta bendanya untuk membantu orang lain Lalu selanjutnya yang ke tujuh Waton Kamis Pahing Waton Kamis Pahing ini dengan neptu 17 Mereka yang terlahir di Waton Kamis Pahing Wibawanya sangat besar Akan berkecukupan di dalam rezekinya Karena mereka adalah orang-orang yang tekun Ketika memiliki keinginan atau harapan Akan tekun mengejarnya Tidak pernah berusaha Di dalam ketekunan ini Kamis Pahing sangat menonjol dibandingkan dengan Waton-Waton yang lain Dia akan fokus mengejar cita-citanya Karena inilah seringkali Orang-orang Kamis Pahing akan berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan Mereka juga memiliki jiwa sosial yang tinggi Gampang membantu orang lain yang membutuhkan Selanjutnya yang ke delapan Waton Jumat Rewon Waton Jumat Rewon salah satu Waton yang merupakan titisan darah biru Titisan bangsawan Akan dihormati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya Juga berkecukupan di dalam rezeki Mereka yang terlahir di Waton Jumat Rewon Suka membantu kepada orang-orang yang berada di sekitarnya Bisa mengayomi orang-orang yang berada di bawahnya Tetapi mereka juga bisa menghormati orang-orang yang berada di atasnya Lalu selanjutnya yang terakhir Waton Satu Kriwon Waton Satu Kriwon memiliki neptu di angka 17 Ini juga salah satu Waton yang merupakan titisan darah biru Dihormati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya Akan berkecukupan di dalam rezeki Mereka adalah sosok-sosok yang berwibawa Apa yang mereka katakan dipercaya oleh orang lain Bahkan dipercaya oleh orang-orang yang lebih tua daripada mereka Karena itulah Di dalam mencari rezekipun Mereka tidak akan kesulitan mendapatkan rezeki Keberuntungannya juga sangat baik Sering mendapatkan keajaiban-keajaiban kecil ketika mendapatkan rezeki Itulah tadi Waton yang merupakan titisan darah biru Mungkin Waton-Waton ini salah satunya adalah Waton Anda Watonnya Sampean Semoga informasi ini bermanfaat Semoga informasi ini bisa menambah wawasan sampean Cukup setiang Mohon maaf jika ada silakan tamah pun kalimat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara